Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali bersama jejak selombok dan hari ini kita akan panen rambutan teman-teman dan ini saya masih di Malaka teman-teman ini adalah kebun yang satunya ini berjarak 800 meter kira-kira dari tempat tinggal saya di dari kungsi atau tempat tinggal saya yang dimana bisa teman-teman lihat di video sebelumnya Hai Oke inilah rambutan yang akan kita panen hari ini teman-teman bisa teman-teman lihat disini ini buahnya banyak sekali dan sampai ke tanah buahnya teman-teman Hai Oke dan disini tugas saya akan Hai mengambil yang sudah dipotong oleh teman saya yang di atas teman-teman Hai nanti kita akan potong pakai gunting Oke untuk teman-teman yang baru mampir di channel jejak silombok silahkan dukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik tombol subscribe like dan komen jika ada yang perlu ditanyakan teman-teman hai 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 oke jadi sebelum kita pindah ke semangka lagi teman-teman kita akan bantu temen disini dulu untuk habiskan panen disini di Malaka hai hai oke dan inilah tugas saya teman-teman Hai hanya menggunting buah dan membersihkannya teman-teman sebelum kita packing teman-teman Hai dan untuk panen buah rambutan disini teman-teman jadi ini buah sudah ada pembelinya teman-teman ya jadi sudah di order duluan baru kita petik teman-teman Hai dan untuk panen rambutan ini berbeda dengan tembiki teman-teman jadi kita di bawah pohonnya dan sangat teduh sekali teman-teman Hai Hai rambutan yang saya panen kali ini teman teman jenisnya adalah seperti rambutan aceh kalau di indonesia teman teman namun disini namanya sangat unik sekali teman teman namanya di malaysia untuk rambutan jenis rambutan aceh ini namanya anak sekolah teman teman jadi sangat unik sekali ya namanya rambutan anak sekolah untuk di malaysia teman teman jadi sangat jauh sekali perbedaannya untuk namanya dari kita di indonesia oke dan ini akan kita habiskan dulu teman teman di dalam ini dan di luar sudah banyak yang jatuh nanti kita akan pindah keluar teman teman selamat menikmati oke teman teman kita lanjutkan di luar teman teman di luar pohonnya jadi ini masih teduh juga teman teman karena di sekeliling rambutan ini ada pohon durian jadi tetap teduh oke dan untuk hari ini kita akan petik sekitar 5 bakul atau 5 bak teman teman di akhir video nanti teman teman bisa lihat cara packing atau melihat jenis bakul atau bak yang kami gunakan jadi ikuti terus videonya teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan ini saatnya kita melakukan pemakingan teman-teman sebelum kita kirim ke pembelinya teman-teman jadi nanti ada cucu dari bos saya yang akan mengantarnya ke pembelinya teman-teman dan di Malaysia sendiri teman-teman untuk tanaman buah ini atau tanaman apapun bagusnya itu semua sudah ada pengepulnya teman-teman jadi gak usah terlalu repot untuk mencari pembeli teman-teman karena pengepul banyak sekali teman-teman yang penting kita punya barangnya saja teman-teman oke seperti inilah teman-teman kita mengisinya disini jadi sampai penuh nanti dibungkus dengan koran kemudian kita isolasi teman-teman oke teman-teman inilah informasi yang dapat saya berikan dari Melaka Malaysia teman-teman sampai berjumpa di video selanjutnya teman-teman jangan lupa dukung terus channel Jejak Silombok teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati